Kadang Bapak Ibu, ada kemungkaran-kemungkaran yang kita gak bisa perbeki dengan apapun kecuali dengan hati kita. Gak bisa kita perbeki. Entah kita mungkin gak bisa sampai kepada orang itu, tapi kita melihat kemungkaran. Makanya, setiap ada sesuatu yang Ibu dengar dari kemungkaran, kalau kita belum bisa merobahnya, kita bicara dalam hati kita. Ya Allah, saya mengingkari perbuatan itu, ya Allah. Ingkari, jangan diam aja. Ya Allah, saya mengingkari perbuatan itu. Dapat kabar misalnya, ada saudara yang kerja di tempat yang diharamkan Allah. Kita mau ngomong berat, kita ngomong. Satu sisi ini, saudara kita, dia baik sama kita. Tapi kalau kita nasihati, mungkin nanti banyak hal. Dan kita belum punya ilmu untuk menjelaskan. Tetap dalam hati kita, ya Allah, saya mengingkari perbuatan. Dengan kita mengingkari di hati kita, maka terbebaskan kita dari beban di hari kiamat, kita para ulama. Makanya diantara dosa hati, ketika seorang itu tidak mengingkari kemungkaran yang dia lihat. Itu dosa hati. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan fu'at hati, diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Berarti apa yang kita dengar, Allah minta tanggungjawab di hari kiamat. Maka, memilih-milih mau dengar apa, Bu. Milih-milih. Jadi telinga kita ini, gak semua kita kasih ke apa yang kita ingin dengar, Bu. Ini ada orang telinganya kayak tong sampah. Tahu tong sampah? Kasar gak, Bu? Agak kasar sedikit, gak apa-apa ya. Supaya tergores hati Ibu itu mendengarnya itu. Kadang-kadang ada orang, telinganya itu kayak tong sampah. Maksudnya apa? Dia mau dengar semua berita dari situ. Berita dusta dia dengar, berita bohong dia dengar, aib orang dia dengar. Sesuatu yang tidak penting untuk dia, dia dengar juga. Makanya, jangan pinjamkan telinga kita kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Gak perlu. Contoh yang sering saya contohkan, kan. Misalnya kita sedang satu mobil dengan teman, Bu. Satu mobil, mau pergi kajian, nih. Ibu sedang nyetir, nih. Teman Ibu di sebelah. Terus teman kita dapat telpon dari suaminya. Terdengar kita, dari telpon itu suaminya marah-marah. Abun ini, ini, ini. Terus teman kita juga emosi. Ya, amas sih, emosi. Selesai di telponan, Ibu jangan tanya ada apa, jangan tanya. Kenapa sih? Jangan tanya. Kalau dia tidak cerita, berarti dia tidak mau Ibu tahu. Cuman kebetulan lagi di atas, satu mobil. Wah, itu Ibu-Ibu susah tuh nahannya tuh. Di hati itu, menggebu-gebu itu. Kenapa, nih, ya? Nah, kalau tidak, bagus berarti. Ya, kalau Ibu bisa tidak peduli, bagus. Tapi sedikit yang selamat. Sedikit yang selamat. Ada orang yang mungkin bisa menahan dia santai, ya. Tapi karakter wanita itu beda-beda, Bu. Ada yang tiba-tiba langsung ngomong, Apa sih? Masya Allah. Ada tuh. Yang tidak bisa mengontrol diri itu ada. Reflek. Padahal bukan urusan dia. Kalau teman kita tidak cerita sama kita, berarti sebenarnya dia tidak mau cerita sama kita. Udah. Terima kasih telah menonton.